Ikatan Motor Indonesia Kota Waringin Timur akan menggelar Reli Wisata Sampit pada 21 dan 22 Januari yang ditargetkan diikuti 100 peserta dari berbagai daerah. Ketua Ikatan Motor Indonesia Kota Waringin Timur, Angga Aditya Nugraha mengatakan peserta yang sudah mendaftar umumnya berasal dari luar daerah seperti Palangkaraya, Pangkalan Bun, hingga Banjarmasin dan daerah lainnya di Kalimantan Tengah. Hingga Rabu Siang sudah 50 peserta yang mendaftar. Reli dilaksanakan untuk mengenalkan wisata Kota Sampit. Setidaknya ada dua tempat wisata Kota Sampit yang akan dilintasi peserta yakni terowongan Nur Mentaya serta patung ikan jelawat di pinggiran Sungai Mentaya. Alhamdulillah untuk sampai detik ini sudah terkumpul 50 orang. Target kami itu mencapai 100 orang. Dan dari 100 orang itu sudah banyak dari daerah lain yang sudah mendaftar yaitu daerah dari Palangkaraya, Banjarmasin, Kobar, Kota Waringin Barat dan juga ada Seruyan juga dan Lamandau dan juga Barito juga ada sebagian yang sudah mendaftar. Di Kabupaten Kota Waringin Timur ini kan banyak objek ya namun objek-objek yang paling penting itu adalah seperti yang terbaru itu di Nur Mentaya itu pasti akan kita lalui dikarenakan finishnya kan di stadion. Kemudian yang kedua itu adalah objek jelawat mungkin itu sebagai ikon Kota Sampit itu pasti akan kita lewati. Pimpinan perlombaan Anton Suhardiono menjelaskan Reli bukan perlombaan adu kecepatan mobil melainkan ketepatan waktu berdasarkan soal yang diberikan kepada setiap pos. Sehingga strategi dan ketelitian serta kekompakan pengemudi dan navigator sangat diperlukan untuk memenangkan pertandingan. Sebetulnya mengacu pada ketepatan waktu bukan kecepatan. Jadi kalau kita main di jalan raya kita ada satu tempat dari satu titik ke titik yang lainnya itu misalkan jarak ini ada 10 kilo tapi kita bisa tempuh waktunya rentang jarak tadi itu bisa lebih dari 20 menit. Jadi enggak. Saya harus dari sini, wah langsung kebut. Enggak. Bukan. Itu sudah nanti di soal sudah tertera. Nah, kecepatannya misalkan 12, berapa kilometer per jam. Waktu tempuh waktunya 20 menit. Jadi seperti itu. Reli memperlombalkan empat kelas yakni pemula Kota Waringin Timur dan pemula Kalimantan Tengah serta instansi dan keluarga. Peserta akan memperebutkan hadiah uang tunai dengan total 29 juta rupiah. Dari Sampit, Ririn Binti, dan Masud Badarudin melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.